halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya lia menol berpon kabar di tulor, sehat kan? kemungkinan paling kesehatan di video kali ini saya memasak sup sayung joya atau selada air ini caranya sangat mudah dan gampang sup selada ini biasanya sayur tergantung sesuai selera majikan masing-masing supnya itu diminum terus sayurannya itu dimakan dan juga dagingnya itu biasanya dimakan tapi setiap majikan kadang bedoh ya lor oke lanjut nah ini bahannya pertama ada lampahan, maco dan juga ini namanya adalah jansan ya lor jansan itu adalah pelone bebek dikering nih ya ini adalah pelone bebek pelu ya ngerti ini apa jenis 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 pelu ya pokoknya menunjukin lah tapi penyebutannya namanya disini aku biasanya kalau beli itu jansan oke lanjut dan setelah itu kita potong kotak-kotak kecil ya lor kenapa? karena ini biasanya aku dimakan sama bosku sama anak-anaknya jadi yuk tak potongin kecil-kecil terus dicuci bersih langsung masukkan ke panci ya nah ini panci gawing rebus tergantung sama semakan ada berapa orang seberapa gitu ya akhirnya oke lanjut dan setelah itu ini adalah jagung saya belinya di toko cintaimaf itu 4 dolar 6 sen yulur ya segini saya pakai satu saja ini dikupas cuci bersih lalu dipotong segini ya jadi dipotong sesuai selera cara nilai motong nah ini gak terlalu besar karena supaya benpenak yuk cara makannya nanti oke lanjut dan setelah itu dimasukkan di sini jagungnya saya pakai satu saja sudah cukup ya lor oke lanjut dan setelah itu ini tadi saya sudah beli saw yuk ya daging B2 yang bagian saw yuk nah bilang saja buat potong jadi saw yuk itu ada yang buat ditumis disetim dan juga dimasak sup ya nah ini aku belinya 20 dolar dapat segini takkan motong nebisan lalu oke yuk soalnya ini langgananku oke lanjut dan setelah itu ini saya tambahin dengan wortel secukupnya gak usah terlalu banyak ya wortel segini saja sudah cukup ini mau separuh ya wortel oke setelah dipotong langsung masukkan juga di pancini ini lanjut pertama ini harus di apa ini jutsoy atau di alupin dulu ya dagingnya dan setelah itu kita tunggu sampai mendidih dulu ya lor ya oke lanjut dan ini sayong joy atau selada airnya ini aku belinya juga di jintaiman harganya bisa dilihat di jintaiman ini lebih murah beli sayur kalau di pasar ini harganya 8 dolar kadang 9 dolar satu ikatnya oke lanjut nah ini sudah mendidih dagingnya mau dan setelah itu diangkat dibuang airnya cuci bersih seperti ini setelah dicuci bersih langsung dimasukkan di supnya tadi perebusan ini mau nah ini mendidih ya lor ya nah ini sambil merebus jadi ini nanti merebusnya itu selama 2 jam ya lor ya nah ini kita masukkan semuanya seperti ini terus ini sayurnya sayung joy caranya masuknya harus mendidih airnya kutu mendidih kenapa supaya nanti tidak pahit biasanya kan enak oke lanjut nah ini sudah saya potong seperti ini nah ini bagian pucu nah ini tidak masak potong ini biasanya tak rebus direbus dimakan gitu terus ini dicuci bersih dan setelah dicuci bersih bisa dimasukkan apa ini sayung joy ini saya mau apa sayuri jadi caranya masuknya harus mendidih airnya mendidih seperti ini setelah bahannya saya mau direbus terus sampai mendidih baru dimasukkan ini sayung jonya supaya nanti rasanya jadi lebih enak dan juga tidak ada rasa pahit pahit oke lanjut kita masukkan semuanya ini tadi saya pakai dua ikat pakai dua ikat tapi yang bagian pucuk-pucuk itu ambil digawe sayur jadi bagian batang digawe sup seperti ini oke lanjut terus dicelupkan oke dan setelah itu ini bisa ditutup dulu ditutup dulu ditunggu pokoknya merebus satu jam setengah jadi kalau sudah masuk sayung jone apinya dikecilkan terus direbus selama satu jam setengah karena saya menggunakan panci langsung buat potong yang listrik jadi tidak usah mengatur pengaturan kalau semisal sampai dikompor bisa diatur seperti itu oke lanjut ini sudah hampir matang bisa dilihat seperti ini jadi warna ini berubah ini terus setelah itu ini bisa ditambahkan garam kalau sudah matang bisa ditambahkan garam secukupnya ya lor ya nah ini direbus dan jangan lupa proses perebusan itu harus diaduk ya lor ya memang tak aduk harus dibuka terus takut ini ini aku pakai panci listrik ini 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 benak banget soalnya ditinggal nanti nanti tidak bisa nungguni kalau menggunakan kompor harus nungguni ini ini matang sekarang sudah jam 3 ini buat makan malam jadi tak tambah garam juga tidak terlalu banyak kalau bos tidak suka garam jangan dikasih pokoknya sesuai selera masikan oke ini sudah matang ini nanti tak tutup dulu nanti kalau waktu mau makan dipanaskan dan juga ini sayurnya dihidangkan supaya juga diminum karobosku khusus kanggu bos dan juga anaknya oke tulur ini sudah siap dihidangan kanggu majikan dan terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis dan jangan lupa di like komen dan juga subscribe mahturus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye tunggu di next video adeo